Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut bagi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung usai melakukan rapat pleno dan pengundian nomor urut secara tertutup. Usai penetapan nomor, ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung mengikuti deklarasi penerapan protokol kesehatan dalam pilkada sesuai maklumat Kapolri. Usai menjalani rapat pleno secara tertutup di Aula Pajajaran Hotel Sultan Raja Soreang Kabupaten Bandung pada Kamis pagi, secara resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan nomor urut untuk ketiga pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada serentak 2020 bulan Desember mendatang. Penetapan nomor urut tersebut merupakan hasil undian yang dilakukan oleh KPU dan disaksikan oleh sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, TNI Polri, dan sejumlah perwakilan simpatisan dari masing-masing pendukung pasangan calon. Untuk urutan nomor satu jatuh pada pasangan Kurnia, Agustina, dan Usman Sayogi yang diusung oleh Partai Golkar dan Gerindra. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan aturan dan kesepakatan kami, Nia Usman, Pasti Sabi Lulungan datang memenuhi undangan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk diadakan pengocokan penomeran dan Alhamdulillah kami diamanati nomor urut satu. Buat saya semua nomor baik, ketika saya diamanati nomor satu ini bermakna sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi Nia Usman, Pasti Sabi Lulungan untuk menjadikan Kabupaten Bandung menjadi nomor satu atau dalam kata lain Kabupaten Bandung yang ungkul. Untuk nomor dua didapatkan oleh pasangan Yena Iskandar Maksum dan mantan Kapten Persib Bandung, Atep Rizal yang diusung oleh Partai PDIP dan PAN. Alhamdulillah beralamin, hari ini saya Yena Atep mendapatkan nomor dua, arti nomor dua bagi kami berdua adalah damai jadi kami cinta damai, apapun nomornya yang penting bagaimana saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita bisa melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19 tentunya mengumumkan protokol kesehatan di era new normal ini. Ada jargon? Sangat sesuai, Alhamdulillah. Ada jargonnya bu, nomor dua. Apa? Jargonnya nomor dua. Apa yang dua-dua? Ya, damai. Damai. Oh, damai. Salam dua jari. Sihat, damai. Sementara untuk nomor urut terakhir, yakni tiga, didapatkan oleh pasangan yang diusung oleh Partai PKB, Nasdem, PKS, dan Demokrat, yakni dadang supriyatna yang berpasangan dengan selebritas Sahrol Gunawan. Nomor tiga, merupakan angka yang sempurna menurut saya, bahwa Islam, Iman, Iksan. Dan untuk kehidupan, sehari-hari, tanpa Iksan itu tidak sempurna. Karena perutatan tiga yang sangat sempurna. Dan ketiga menurut kata Sunda, seri lumu dunia. Tidak, nantinya itu beruntungan. Sampai, nampai berdua akan melakukan perubahan yang lebih baik. Dan saya dapat terima kasih kepada KPPU Bawaslu, dan juga KPPU Bawas pada ini. Dan harapan ini bisa lakukan sampai selesai. Pertama, saya berharap, dan terhadap ASN ya, untuk menggagam. Kami sudah mengatakan fakta ini kita, dan ini harus diikuti secara fair, secara adil, dan berharap pesta demokrasi yang berhasil dikabungkan pada ini. ini bisa menghasilkan yang terbaik. Biarkan masyarakat yang memilih, yang ada kiri, yang ada intimidasi. Kapolresta Bandung Kombes Polisi Hendra Kurniawan mengimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki hak pilih pada pesta demokrasi tersebut untuk memilih sesuai dengan keinginan dan keyakinan hati nurani masing-masing, serta tidak mempedulikan intimidasi atau intervensi dari tim pemenangan paslon tertentu. Pertama, kita mengapresiasi pasangan calon yang tidak membawa pesertanya. Dan maklumat ini, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum paling tertinggi. Jadi kita akan melakukan upaya-upaya, manakala ada pasangan ataupun pada saat pelaksanaan rangkaian pilkada ini yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang ingin kita ini, sehingga keselamatan warga, masyarakat menjadi hal yang paling penting. Untuk selanjutnya, sesuai dengan rangkaian agenda pilkada serentak 2020, tiga paslon bupati dan wakil bupati Bandung akan memasuki masa kampanye selama 71 hari yang akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Sementara untuk hari pencoblosan akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020.